1, 2, 3 Brand ngeri menakmin buk Wow, cute dia bentuk 2, 3, 2, 1, 5 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, ethan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 hey guys it's phoebe welcome welcome back to my channel welcome to vlogmas day 5 first of all i want to apologize to you guys karena aku minggu ini ngepostnya emang gak konsisten karena kebetulan kemarin tuh pas hari Senin sama hari Selasa aku bener-bener sibuk banget aku gak sempet buat filming dan juga buat ngedit video terus aku juga gak ada stock video yang buat di upload jadinya aku nge-upload video apa-apa kemarin but that's fine karena hari ini aku bakal nge-vlog it is currently 1pm right now dan aku tadi tuh selesai kelas di jam 11 pagi sebenernya biasanya kalo misalnya aku pulang jam 11 pagi atau aku udah nyampe di rumah jam 12-an tapi tadi aku tuh aku tuh sempet makan dulu sama temen aku di kantin sampai jam 12 20-an gitu baru aku pulang 10 nights ke shower jujur aku tuh kalo misalnya mandi emang agak lumayan lama so yeah that's why kenapa aku baru mulai melakukan kegiatan aku sesiang ini oke jadi buat video hari ini sesuai sama judul videonya aja I'm gonna have a productive day jadi sekarang aku mau makeup-an to make myself feel good dan juga lebih semangat aja sebenernya karena gak tau kenapa kalo misalnya aku ngerasa diri aku udah keliatan cakep terus aku udah mandi udah bersih udah wangi dan segala macemnya aku tuh jadi lebih bisa ngelakuin suatu hal aja gitu oke lebih semangat dan lebih ada motivasi aja gitu buat ngerjain tas-tas aku oh ya aku juga lupa bilang ke kalian that I'm also planning on going to the mall tapi masih ntaran pokoknya sebelum langitnya gelap aja soalnya aku gak suka pergi-pergi keluar kalo misalnya langitnya tuh udah gelap kayak aku ngamut gitu tapi ya aku ke mall karena aku ada beberapa keperluan yang pengen aku beli disitu so yeah keep watching karena aku bakal membawa kalian into my productive day jadi disini aku ada 3 paket dan sekarang aku mau langsung aja ngebukain si paket-paket ini keburu nanti aku mager terus nanti paketnya jadi numpuk jadi mending mumpung aku lagi mood aku bukain sekarang aja by the way ini lightingnya di kamar aku tuh lagi on flick banget buat paket yang ini kalo gak salah ini tuh paket PR terus yang ini ini sebenernya aku gak tau sih ini paket apa kayak aku tiba-tiba dikirimin gitu jadi mungkin ini PR juga terus kalo yang pink ini tuh paket endorse oh my god ini bener-bener gemes banget packagingnya so here are basically paket-paket yang aku terima hari ini kecual yang ini karena ini endorsean jadi aku gak bakal tunjukin kalian aku abis ini bakal ngefotoin si PR package ini karena that's how it works kayak sebenernya ngerimin aku barang dan sebagai balesannya aku ngepost si produknya mereka ini di IG story but first let me show you guys barang-barang apa aja yang aku dapet karena ini super duper lucu banget terutama ini dia tuh kayak miniatur ala-ala toilet gitu terus di dalamnya itu ada si produk face washnya terus ini aku juga dapet stickernya it's super colorful sama ada kayak apa ya nih kayak card gitu lah dari si brandnya nih dari lazy sundae nah terus buat yang perfume ini aku totalnya dapet ada tiga perfume dimulai dari yang ini dulu ini ada love and dreams dia bentukan parfumnya tuh kayak gini ini packagingnya gemes banget tuh dia kayak ada detail-detail segininya gitu terus ini aku juga dapet satu perfume yang sangat amat besar ini menurut aku tuh ini varian lightning and thunder dia kayak konsepnya ala-ala tumbuhan gemes gitu dan terakhir itu aku dikasih sample perfume gitu dan tadi ini aku udah coba terus dia tuh bener-bener wangi banget dia tuh mirip sama parfumnya BBW yang kayak sweet dan juga girly abis dan juga bisa dikasih dan juga bisa dikasih Oke, jadi sekarang It is time for the actual work Which is kegiatan yang bakal aku lakuin Di laptop aku ini I got my gloves here Jadi ini aku pesan mango green tea Dari ST Indonesia Aku emang suka minum-minuman yang manis-manis kayak gini Terutama yang segar juga Buat nemenin aku ngerjakin sesuatu Gak harus pekerjaan Kayak karena aku lagi belajar juga suka sambil minum minuman yang manis Karena minuman yang manis itu bener-bener ngebangkitin mood aku banget So ya, aku pertama-tama mau bikin to-do list dulu Dan aku bakal pake buku to-do list baru aku Jadi ini aku dikirimin buku to-do list dari Put Myself Journal Dan ini untuk isinya tuh Ada kayak gini Di alaman pertama Dan ini untuk yang di bagian isinya Semain tuh rada mirip sama buku to-do list aku yang lama Dia sama-sama ada time blocknya Terus ada space buat kita naruh listnya Ada notes Cuma beda yang di buku to-do list ini Dia tuh ada tambahan space buat kita naruh list affirmation Dan sama ini I am grateful for So here's my title list for today Sebenernya bisa dibilang ini tugas aku tuh gak terlalu susah Dan gak terlalu ribet Kayak gak terlalu makan banyak waktu gitu buat dikerjain Pertama ini aku perlu bales online ad Terus planning next week content Ini sebenernya udah aku bikin Jadi tinggal aku masuk-masukin aja ke tanggal yang kosong Laporan finals Ini sebenernya aku belum kerjain sama sekali Jadi ini tuh aku disuruh bikin laporan buat puas aku nanti di tanggal 8 Januari Jadi sebenernya aku masih punya banyak banget waktu Tapi aku mau coba nyicil dari sekarang Terus udah deh ini sisa cuma tinggal nge-mall sama ngedit aja pas malem I just need to do a few things Biar abis itu aku bakal siap-siap pergi ke mall dan shopping So yeah Let's do this all first So here's my work setup Aku ada minuman aku disini Terus ada candle Ada laptop aku Dan di sebelah kanan sini tuh ada iPad aku Ini nanti buat ngebantu aku ngeliat materi buat ngerjain laporan I literally obsessed with my desk right now Semenjak aku beli si packboard ini Gak tau kenapa meja aku sekarang jadi keliatan lebih lucu aja gitu Dan aku jadi lebih mood buat ngerjain suatu di meja aku ini Cuma ini emang packboard aku masih polosan banget Gak tau selamat menikmati selamat menikmati let's go sekarang kita langsung ganti baju by the way ini rambut aku gak tau kenapa hari ini kayak lagi jelek banget lagi bad hair day hey guys so now we're at ion dan sekarang aku mau langsung aja menuju store pertama yaitu flying tiger selamat menikmati first shopping is done dan sekarang aku mau lanjut nyari candle buat di kamar aku karena candle di kamar aku tuh udah pada sekarat jadi aku butuh candle baru aku gak tau sih kalo di ion tuh jual candle dimana karena biasanya tuh aku belinya online tapi aku mau nyoba nyari di BBW kalo gak oh my god guys kita hampir salah ya rusak kita harus luat situ tapi aku mau coba nyari di bed and body works kalo gak di miniso tapi yang masih belum tau aku bakal lo beli dimana soalnya aku kurang tau juga di miniso tuh jual candle atau enggak karena kayaknya gak ada deh gak lagi doang kok yaudah kita liat miniso dulu ya guys meskipun sebenernya kayaknya gak ada tapi kita coba dulu ha? bagus jadi aku beli diffuser ini aku jadi beli candle karena kayaknya mending aku beli shopee aja jadi aku bisa lebih punya berpilihan shopee aku sebenernya gak ada barang yang perlu dibeli lagi jadi kayaknya aku mau keliling-keliling mall aja sampe aku bosan baru abis itu aku bakal pulang birri as always bye bye guys oh no way iiii peo banget aku semoga gak pecah enggak deh kunya guys please kenapa aku selalu menjatuhkan barang hey guys so i just got back home dan sekarang aku mau nunjukin ke kalian a quick little haul dari barang-barang ini yang tadi udah aku beli jadi ini pertama dari flying tiger aku beli like tray aku gak tau ini nyebutnya apa tapi pokoknya dia tuh kayak tempat buat kita naruh lilin gitu di dalam sini and it is so cute dia bentuknya rumah dan ada polkadot-polkadotnya and it's pink so i bought this next aku beli diffuser ini dari miniso jadi disini kita dapet ada 2 items yang pertama tuh ada si cairan diffusernya and this is so cute packagingnya aku suka banget dia ada pitanya terus warnanya pink sama kita juga dapet si iniannya aku lupa ini namanya apa tapi pokoknya nanti tinggal kayak kita masukin gitu kesini aku abis ini bakal coba pasang si diffusernya ini di kamar aku but before that aku mau mandi dulu so i'm gonna try to do my night routine as quick as possible karena abis ini aku masih mau ngidip video ini dan besok juga aku masih ada kelas pagi so ya aku sekarang mau mandi dulu all right you guys so now i'm done with my skincare routine tapi aku ngelakuinnya off cam cause it's easier for me to get things done kalo misalnya aku gak nge-record diri aku but ya now it's time for me to edit this vlog hopefully aku bisa keluarin editannya hari ini aku..... so en gas tau 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 Terima kasih telah menonton!